Terima kasih Inilah Pelda Krisnawan Lubis, Prajurit Pusen Kav Kodiklat TNI-AD, berdomisili di kawasan Lembah Teratai, Kabupaten Bandung Barat, yang melakukan aksi kemanusiaan di tengah kesulitan warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Nafka hasil kerja kerasnya sebagai prajurit TNI disumbangkan untuk membantu warga kurang mampu dan mendatangi ratusan anak yatim piatu. Pelda Krisnawan Lubis melakukan aksi kemanusiaan tersebut dengan cara membagikan sembako secara langsung serta mendatangi pemukiman padat penduduk. Sedikitnya sebanyak 600 paket sembako dibagikan ke masyarakat kurang mampu. Selain itu, dirinya pun memberikan donasi langsung ke ratusan anak yatim piatu. Ya, kegiatan ini pada prinsipnya saya itu cuma menjalankan perintah dari Ongkong. Nah, karena sebeti aja. Sehingga akhirnya finislah hari ini kita bisa melaksanakan. Setelah ini kita akan sasar ke anak-anak yatim, kita datangin ke tempat. Bukan anak yatim yang kita undang. Kita datangin ke tempat, kita antar. Kita jadi, semua ini, semua kita-kita ini termasuk teman-teman, termasuk anak-anak yatim kita ini. Jadi, hari ini kita unsur pelayan dari Ongkong. Yang kita bagikan ada 500 bungkus. Jadi, kita datang di bawah ini semua. Yang lainnya, sisanya kita bagikan. Yang juga situ, insya Allah, kita beri-beri kerancaran saja. Ya, semuanya, makasih semuanya pada tempat. Ya, tempatlah musim corona. Si, nggak punya. Nggak dikandung-kandung bayar. Kita di rumah, rumah makan apa. Peldah Krisnawan pun mengajak prajurit TNI lainnya dari TNI AU, AD, AL, dan petugas kepolisian, serta masyarakat sipil untuk saling membantu karena banyaknya warga miskin baru di tengah pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV